Sementara itu di Klungkung, Bali, seorang pelajar asal Papua terjatuh ke jurang sedalam 30 meter. Lokasi jurang yang curang membuat evakuasi memakan waktu cukup lama. Petugas Basarnas mengevakuasi seorang pelajar kelas 12 SMA Negeri 2 Semarapura, Klungkung, Bali, yang terjatuh ke jurang sedalam lebih dari 30 meter. Dengan penuh kehati-hatian, evakuasi berjalan dramatis oleh dua petugas Basarnas yang turun ke dasar jurang. Setibanya di permukaan, korban langsung mendapat penanganan petugas medis. Sampai di bawah, target sempat mengalami depresi dan memberontak, sempat melempari anggota kami, tapi dengan ketenangan dan kesigapan, begitu juga dengan orang tua hasilnya bisa menenangkan target dan bisa kita evakuasi. Sebelumnya pelajar kelas 12 asal Papua ini sempat dicari di mes tempat tinggalnya yang tak jauh dari sekolah. Korban kemudian ditemukan warga yang sedang mencari rumput dan mendengar teriakan korban meminta tolong. Korban selamat dan mengalami muka lecet pada beberapa bagian tubuh. Dari Klubkung Bali, Ikhidia Juli Arsana, Ayyus melaporkan.